kita pakai rawit yang besar dan ini kita pakai rawit yang kecil selat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cabai rawit ini memakai cabai rawit saja tidak memakai cabai keriting yang sudah dibikin memakai cabai keriting ini kita memakai cabai rawit ini ada yang cabai rawit yang kecil dan ada yang cabai rawit yang besar kalau di tempatnya ini namanya cabai rawit lombok jempling kalau di tempat sedelur semua cabai seperti ini ini memakai bawang putih terus bawang merah oke langsung saja mari kita bikin sambal ayam gebrek yang super pedas bosku ya ini kita semua ini kita oseng ya kita oseng dulu oke langsung saja tidak usah lama-lama jangan lupa dibantu di like dan juga di share ya bosku ya nah dan ini untuk takarannya ya cabai rawitnya yang besar setengah kilo dan yang kecil juga setengah kilo jadi total semua satu kilo ya bosku ya terus bawang putihnya seperempat ya nah ini bawang putihnya seperempat lalu bawang putihnya bawang merahnya satu on bosku nah oke langsung saja kita oseng semua ya nah yang pertama kita tumis bawang putihnya dulu kita tumis bawang putihnya dulu terus bawang merah nah ini kita tumis biar agak layu nah lalu nanti kita masukkan untuk cabainya ya kita tunggu sampai layu dulu nah ini ya kalau sudah layu kita masukkan untuk cabai rawitnya cabai rawit yang besar dan ini cabai rawit yang kecil nah ini ngosengnya itu pakai api sedang bosku ya jangan pakai api besar ya pakainya api sedang aja nah ini ya kalau sudah mulai agak layu ya bosku ya ini sudah nanti kita ulek ya nanti kita ulek pakai manual terus nanti kita oseng lagi bosku nah oke sekarang kita angkat nah ini kita ulek bosku ya pakai manual bosku nah karena pakai manual itu lebih enak bosku mantap nah dan ini semua di ulek jadi satu ya nanti kalau sudah di ulek semua baru nanti kita grasing kita bumbuin bosku nah oke selamat menikmati nah dan ini ya untuk sambalnya yang sudah dihaluskan ini sudah semua ya nanti ini kita oseng lagi bosku nah ini kita siapkan nah ini ada minyak ya sedikit terus nanti ini bumbunya ada garam sama penyedap rasa lalu kita masukkan sambalnya selamat menikmati nah untuk bumbunya tadi ada 1 sendok garam terus ada 1 sendok teh penyedap rasa bosku nah cukup itu sabar bumbunya ya monggo silahkan bisa dicoba bosku untuk warungnya ya rumah makannya ayam geprek bisa dicoba di rumah bisa cekal untuk jualan ini bosku ya per mantap super pedas sambil obong sambil kubios nah ini bosku untuk sambalnya untuk penampakan sambalnya ini sudah matang buah matap sekali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.